Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman melepas peserta Sulawesi Selatan anti-mager atau malas bergerak. Pastikan 10.000 langkah tak setiap hari di Center Point of Indonesia atau CPI Minggu 26 Juni 2022. Peserta terdiri ISN dan non-ISN lingkup dari Organisasi Perangkat Daerah atau OPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Keluarga. Demikian juga Andi Sudirman dan istri bersama keluarga hadir dengan tema dress code warna merah dan putih. Peserta dilepas di jembatan Toraja CPI. Menggalakkan gerakan ini sebagai upaya menjaga kebogaran tubuh, meningkatkan kebahagiaan dan produktivitas kerja. Gerakan 10.000 langkah per hari ini sendiri merupakan olahraga aerobik berjalan yang rutin dilakukan Gubernur Indonesia termuda ini untuk menjaga kebogaran. 10.000 langkah dengan menghitung langkah sepanjang hari baik itu saat berolahraga, beraktivitas dan bekerja serta olahraga di rumah. 10.000 langkah diukur dengan menggunakan aplikasi perekam langkah sekira 7 km. Ia berharap ini konsisten dilakukan. Di akhir kegiatan, Andi Sudirman Sulaiman melakukan penarikan undian termasuk door price motor yang disumbangkannya dan memberikan kuis kepada peserta. Selain itu, Andi Sudirman menyerahkan sapi seberat 1,4 ton dari donatur di Sopeng untuk kurban dan diserahkan kepada pengurus masjid 99 kubah. Dari Kota Makassar, reporter Soraya TV, Dilarahman melaporkan.